Hingga saat ini sidang lanjutan kasus prostitusi online artis dengan agenda mendengarkan keterangan saksi masih berlangsung di pengadilan negeri Surabaya. Dan untuk mengetahui sosialan terkini sudah bergabung bersama kami Oki Arisandi di lokasi. Oki, apa saja yang terungkap dari sidang hari ini? Baik, selamat sore. Abraham Anisana juga pemirsa. Jika yang Anda tanyakan adalah apa saja fakta-fakta baru yang sudah terungkap pada sidang lanjutan kasus prostitusi online sore hari ini di pengadilan negeri Surabaya. Kami belum bisa memberikan informasi terkait hal tersebut dikarakan memang sidang lanjutan kasus prostitusi online artis sendiri berlangsung secara tertutup. Di mana memang Kejaksaan Tinggi Jawa Timur memutuskan bahwa proses persidangan sendiri ini nantinya hanya terbuka pada bagian awal dan akhir. Yaitu pada saat pembacaan dakwaan yang lalu dan juga pada saat putusan dari majelis hakim. Sehingga terkait dengan keterangan saksi yang berlangsung hingga hari ini di mana semuanya berlangsung secara tertutup dikarakan adanya unsur-unsur asusila yang tidak seharusnya dipublikasikan kepada awak media maupun kepada masyarakat umum. Dan memang sampai dengan saat ini proses persidangan juga masih berlangsung sehingga memang kami bersama dengan tim media yang lain belum bisa menggali informasi fakta-fakta apa saja yang berhasil diungkap pada proses persidangan lanjutan ketiga dengan agenda mendengarkan saksi yang tadi telah dibuka sekitar pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Di mana sidang kali ini sedianya Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan 6 orang saksi. Yang pertama adalah Vanessa Angel, artis FTV yang juga menjadi tersangka dari Polda Jawa Timur pada kasus yang sama yaitu prostitusi online artis. Lalu yang kedua adalah Afrila Shakila yang juga namanya ada di daftar katalog mucikari prostitusi online artis. Yang juga pada saat yang lalu sempat diminta keterangan di Polda Jawa Timur dan kini hadir di pengadilan negeri Surabaya sekitar pukul 14 lebih 30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan sudah berada di ruang persidangan. Lalu 4 orang saksi lain adalah keempatnya datang dari petugas kepolisian daerah Jawa Timur atau Polda Jawa Timur. Yang saat itu pada tanggal 5 Januari 2019 bertugas melakukan penangkapan di sebuah hotel di kota Surabaya dan mengamankan Vanessa Angel berserta dengan mucikari lainnya yang kini sedang menjalani proses persidangan lanjutan di pengadilan negeri Surabaya. Pada pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat tadi sidang dibuka dengan terlebih dahulu mendengarkan keterangan saksi dari Vanessa Angel. Lalu Afri ala Syakila dan sekitar 10 menit yang lalu ada 2 orang dari tim penyidik atau Polda Jawa Timur yang juga masuk ke ruang persidangan untuk memberikan keterangannya sebagai seorang saksi. Dan memang sampai dengan saat ini kami hanya melihat bahwa kuasa hukum dari Terdakoa Endang Suhartini alias Siska terlihat dari luar sangat aktif untuk memberikan sejumlah pertanyaan-pertanyaan kepada saksi. Hal ini dilakukan untuk mengklarifikasi dan juga untuk mencari kebenaran atas hukum yang telah menjerat kliennya yakni adalah Endang Suhartini Ningsi. Sementara terkait dengan Rian Subroto yang diduga menjadi seorang laki-laki pengguna jasa layanan prostitusi oleh artis memang hari ini tidak dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Dan tadi kami juga sempat menemui jaksa penuntut umum di mana dia hanya mengatakan bahwa memang hari ini JPU menghadirkan 6 orang saksi yakni Vanessa Angel, Afri ala Syakila dan juga 4 orang dari penyidik Polda Jawa Timur. Sementara terkait dengan Rian Subroto, JPU tidak banyak berbicara dan hanya menyampaikan bahwa lebih lanjut nanti dirinya akan bersedia diwawancarai usai selesai atau usai sidang pada sore hari ini yang telah dibuka pada pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Abraham dan Anissa Baik, terima kasih Oki Arisandi melaporkan langsung dari Surabaya, Jawa Timur.